Selamat pagi, siang, sore atau malam Di episode ini gue pengen ngajakin kalian Untuk mendengarkan sebuah cerita tentang mobil antik Yang bikin kita bisa menjawab Kenapa mobil antik ada yang mahal Ternyata karena history Nah, history itu bisa personal history, bisa brand history Untuk itu, di episode ini Gue nanti akan ajakin kalian kenalan sama mas Cornelius Dan juga mobilnya Mercy W109-300SL So, stay tune, jangan kemana-mana Oke, sebelumnya gue kenali dulu Di sebelah gue ada saudara gue Namanya mas Cornelius Susanto Sama-sama Susantonya Beda nasib aja Nasibnya dia terkenal, kalau saya nggak terkenal Coba kalau kita gabungkan, terkenalkan kaya Ayo, amin Jadi keluarga Susanto ya Boleh, boleh Ini ada apa dengan bokap gue ya? Nanti kita tanya Oke, mas Cornelius ini adalah pemilik si Mercy W109-300SL ini Kalau kita ngomongin sejarahnya sendiri dari mobil ini Ini adalah luxury car pada masanya Kalian bisa ngeliat Ini sama-sama kebo ya Kebo gua sama ini Beda Kebo gua tuh kebo sawah Ini kebo bule Dimana ada ornament-ornament yang jelas beda Secara wheelbase juga beda Dia lebih panjang Lebih lega Terus Ada tambahan list-list krum Ini detail-detail kecil Tapi mempercantik Ini mobil Dan memberikan dia Image Atau kelas tersendiri Dibandingkan Seri W biasa Atau Mercy kebo biasa Nah Tapi Selain kita mau bahas itu Sebenernya yang Menurut gue paling valuable dari mobil ini adalah T-story-nya yang luar biasa Jadi Mas Cornel Ya Ini mas Cornel ini orang-orang Tegal Orang Tegal Orang Tegal asli Orang Tegal Bos warteg Ya Enggak lah Bos kecap Bos kecap Nah mas Cornel itu Punya hubungan yang cukup panjang dengan mobil ini Ini mobil tahun 72 71 71 71 Tahun 71 Berarti udah 50 tahun Iya Wow Konon Ini mobil Adalah mobil yang dipakai Mas Cornel waktu kecil Buat dibawa jalan-jalan Mas Ini bukan mas Cornel yang cetir ya Tapi Opa 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 beliau Nah Bisa gak diceritain kira-kira ini mobil tuh Kenapa segitu Berharganya buat mas Cornel Sampai akhirnya di restore menjadi Wah gila Bagus banget gini Gini Ini ceritanya panjang banget nih Boleh Boleh Nah jadi Mobil ini sebenernya dulu Kepemilikannya adalah Opa saya dari Mama Kalau mungkin beberapa orang Tegal Tau juga Itu ada restoran Gotong Royong Di Tanjung Arah antara Tegal ke Jakarta Ya itulah disitu restoran Opa saya Pantura Pantura Di Pantura Dan ini adalah mobil kedua Opa saya Nah mobil ini tuh Dibeli Opa saya tuh tahun 80-an Dan itu ex Anton Bapak Anton Sujarwo Atau dulu Kapolri Tahun 70-an ya Itu sekitar itu Nah cerita detailnya sih Saya juga kurang paham bagaimana akhirnya bisa Sampai kebeli Tapi Opa ini jadi Mobil ini jadi mobil kesayangan Opa lah Waktu itu Dan waktu tahun 2008 Itu sempat Ya karena Masalah Waktu itu Oma juga sakit Terus Ekonomi lah Ya seperti itu Akhirnya mobil ini sempat dilepas Dijual Dijual Betul Tahun 2008 Pada saat itu saya waktu 2008 kan Baru lulusan ya Kuliah ya Udah udah lulus Udah lulus Oh lulus SMA Lulus kuliah Kuliah? Kuliah? Kuliah kan udah lulus kuliah? Sudah Sudah Wah beda ya Kita itu sebenarnya hampir seangkatan Tapi Gue kuliah 7 tahun Nah Saya 3,5 sih Oke Oke Nah Dijual Pada saat itu saya Saya udah sempat bilang sama orang tua juga Jangan dijual Tapi kebetulan Ya orang tua saya gak gitu suka Mobil klasik sih Maaf Tahun segitu Opa masih ada atau gak? Masih Masih ada Masih Masih ada Nah terus Jadi lepas Opa sendiri? Iya Opa sendiri Akhirnya dilepas ke orang Jakarta Tapi kita gak tau siapa Karena lewat perantara Nah mobil ini tuh Sempet waktu itu Saya mau cari lagi Tahun 2017 Jadi waktu itu udah kumpul tuh duit Mau cari Ah Saya pengen Mobil Opa itu kembali lagi ke saya Tapi hampir 2 tahun Gak ada hasil Oke Cluenya apa mas? Cluenya itu Waktu itu sampai akhirnya Ada temen saya Itu yang ngasih tau bahwa Eh ada satu Bos jenset itu Yang memang Dia punya banyak mobil Seperti itu Nah akhirnya saya minta tolong dari Saudara ya Dari kakaknya mamah saya sendiri Untuk yang maju Kesana Dan maksudnya Untuk bicara bahwa Mobil ini memang Ex almarhum Opa saya Jadi maksudnya Biar saya pengen Buy back lah Kayak gitu Dan akhirnya diizinkan Dan ini ternyata adalah Mobil pertama yang dijual dia Karena selama ini Ternyata tidak pernah menjual barang Dia emang kolektor Kolektor ternyata Tapi sebelum sampai sana kan Pastinya Dalam penjarian Itu Apa sih petunjuk Yang mas koronel punya Untuk sampai akhirnya Bisa tau Itu yang punya Plat nomor Oh gak pernah berubah? Gak pernah Jadi Ya saya waktu pas nyari kan Kita juga gak tau ya Tapi kan kita taunya adalah Plat nomor B178ZW Dan Tangan pertamanya adalah Pemilikannya Bapak Soi Shiro Nabui Tangan kanannya Tangan kanannya Bapak Anton Sejarwo Itu yang kita tau Seperti itu Jadi Ya memang Itu yang basicnya kita Seperti itu Nah selama perjalanan sih Ngawarin banyak Banyak yang ini Ada keboh bagus Gini 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 Cuma saya bilang Enggak Saya memang mau cari Ex-almarhum opa saya Dan akhirnya ketemu Tapi untuk SEL sendiri kan juga Gak banyak itu Jumlahnya gak banyak Awalnya saya tidak tau kode ini Saya tidak tau ternyata Ini adalah mobil spesial Dimana yang ternyata Bukan keboh biasa itu Yang tadi Mas Halid bilang Bukan keboh sawah Tapi keboh bule nih Gitu loh Saya awalnya gak tau Sampai mobil itu Datang ke sini Ke tempat Retouch Pro Ketemu Pak Arthur Pak Arthur jelasin Baru akhirnya saya nge Oh mobil ini tuh spesial Tuh ternyata Jadi Awalnya saya benar-benar gak ngerti Tentang mobil mercy kuno ini Hanya awalnya Karena pengen sekali Mencari Mobil opa ini Kembali ke tangan saya Itu aja sih Populasinya memang tidak begitu banyak Kayak jadi Betul Nyarinya ya susah pastinya Iya Tapi seenggaknya Udah cukup distinguish Dibandingkan keboh biasa Betul Betul Dan ternyata spesial Dan waktu dateng Bukan waktu dateng Jadi waktu di tangan opa itu tuh Warnanya sebenarnya hitam Dalamnya itu interiornya merah Nah Tapi di tangan Pak Arthur Di Touch Pro ini Dia buka bahwa ada platenya itu Ada kode platenya nih disitu Sebelah sini Itu dikasih tau bahwa ternyata Warna original dia adalah Horizon Blue 403G Ini Dan ternyata interiornya adalah Warna beige Seperti itu Jadi akhirnya Waktu itu pertimbangan agak bingung sih Kita mau dikembalikan ke original Seperti ini Atau mau dikembalikan ke Pada jaman opa itu Hitam dan merah itu Tapi akhirnya setelah Pertimbangan saya tanya keluarga juga Mereka tidak keberatan Untuk mengembalikan ke originalnya Seperti itu Jadi akhirnya Ya sudah Kita putuskan kembali ke warna original Dan interior Warna beige itu Nah ini kan Berarti mobil ini Dibandingkan harga beli Pastinya akan lebih costly lagi Harga restorasi Jauh Kenapa Mas Cornell mau melakukan itu? Karena Maksudnya restore Ya di restore Ya itu Karena kembali lagi kan Kita tidak ada niatan untuk menjual Niatan kita adalah Mereka ingin mengembalikan memori Nah itu yang memang Misi saya dan visi saya dari awal itu Adalah saya ingin mengembalikan ke memori Karena pada waktu kecil itu Saya pernah disetirin opa Beberapa kali jalan-jalan pakai mobil ini Gitu loh Dan kebetulan saya Agak suka-suka juga tentang Pertamanya motor Terus akhirnya Keracunan mobil klasik Gara-gara mobil ini juga sih Kayak gitu Btw Mas Cornellius ini punya banyak motor antik Di Tegal sana Nanti one day gue touring gue bakal mampir ke rumahnya Gue opel akabrik itu koleksinya Boleh boleh Siapa tau ada yang ditutipin untuk dibawa pulang Bisa bisa Oke itu tadi ngomongin story Sekarang kita mau ngomongin spek ini Mas Om Artur mana nih Om Artur Nah itu Nah Udah switch position Om Artur yang bangun nih mobil udah dateng Kalian yang sering nonton vlog gue pasti Gak asing dengan wajah beliau Yang udah beberapa kali masuk vlog gue Dan kalian pasti inget Mobil karya beliau yang pernah gue bahas Yang bikin gue keracunan akhirnya beli kebo Om Artur Sehat Om Sehat Iya lah orang tadi kita habis Apa namanya Workshop tour Jadi untuk yang belum nonton Tonton yang bisa ada sebelumnya Yaitu kami workshop tour Keliling Melihat-melihat bengkelnya Om Artur Untuk melihat progress Dari mobil-mobil yang digarap Dan Seberapa detail Bengkel ini Om Aku sih Pastinya gak Meragukan lagi Dengan hasil tangan Om Cuman aku pengen tau Kondisi nih mobil Pas baru dateng kemarin tuh kayak apa Kondisinya ya Cukup menyedihkan Dalam artian Bodi remuk atau Bagian bodi Kroposnya Sekitar 60% ya Kropos Belakang ke lantai ke depan gitu Berarti sebelumnya disimpan digantung ya Ya jadi yang saya pernah denger dari orang sebelumnya itu Pada saat waktu beli Tahun 2008 Itu dia sempat mau direstorasi Tapi sepertinya ada mungkin kurang pas dengan bengkelnya atau gimana Akhirnya digantung sampai tahun 2019 2019 saya nemuin mobil ini Si Cinderella ini Wah namanya Cinderella Cinderella Karena dulunya buluk sekarang jadi Cantik Oke Itu bagian bodi Terus untuk mesin ini Swap engine gak sih? Karena kan kalau dulu SEL yang pernah kita bahas itu kan inline nih Ini V8 Jadi ini memang 300 SEL Dia yang 3500 V8 Originalnya V8 Enjin tipenya M116 Gitu Jadi memang kondisi cuma mati waktu itu Enjinnya Ya kita overhaul Sampai nyala lagi Jalan lagi normal Terus kaki-kaki Dia memang air suspension original Merci Ya Wow Original Tapi tidak seperti yang Kita sering lihat sekarang ya Apa Bisa cepat naik turun Terus kompresor elektrik Enggak Ini konvensional Ya konvensional banget lah gitu loh Sangat konvensional Tidak ada elektriknya dia Kayak Citron berarti ya Kurang lebih ya Oke Naik lambat Turun pun lambat Terus untuk kaki-kaki Air suspension tadi pastinya juga harus direstorasi Ini balon jadul Betul Lihat Tipe balon Balonnya pun khusus Ya itu tentu kita ganti baru ya Waktu itu kita beli baru Nah ada valve-valve tertentu Itu yang biasanya sulit di Perbaiki Sulit di overhaul Tapi saya kok berpikir Dia tidak ada elektrik Hanya mekanik semuanya Mekanik ya Beberapa orang melakukan itu Dibereskan balekin lagi ke Indonesia gitu ya Betul Tapi ya memang selama itu Mahal Mahal inget Yang di belakang sini nanti teriak-teriak Pantes belum beli yang wipe Oh bener Jadi itu tadi direstorasi di Indonesia dan akhirnya bisa ya Tapi memang selama itu masih analog dan bisa di logika ya Masih bisa lah ya Ya kita kerjakan sendiri Di sini Nah untuk interior Om Aku tuh tertarik dengan ini bentuknya klasik tapi kayaknya bahannya bukan bahan lama gitu Betul Jadi ada tantangan tersendiri di sini Kita pengen coba untuk Nggak usah pakai bahan impor lah gitu loh Tapi yang ada di pasaran kita Tapi kita bisa aplikasikan Tapi tetap bentuknya Sensenya original gitu loh Dan ya seperti yang dilihat sekarang Ini press-pressan lokal? Kalau ini masih jahit-jahitan Karena 300ccl emang jahitan dia Bukan press Oh bukan press Bukan 300ccl dijahit Jahitannya kita buat Persis sama-sama originalnya Motifnya juga Detailnya sama semua Iya bahkan door trim juga kan Betul Gokil Sempet-sempet tergecoh ini Kayak original tapi kok baru banget gitu Menarik Kemudian bagian dashboard Itu udah pecah-peca mas Dulu udah pecah-peca lah ya Kayu-kayunya wood panel Terutama yang dashboard yang vinylnya ini Itu udah pecah-peca Kita coba perbaiki ya Seperti yang terlihat sekarang Iya Kayak baru lagi memang Sulap Jadi baru lagi Nah Nah Gue yang lumayan Tertarik juga Kenapa di bagian atas ini ada lubang Ini Itu keinginan owner Pengen ada lubang Waktu itu jadi kita Ya sempat ngobrol-ngobrol berapa kali Banyak kan lewat telepon Jadi selama pembangunan ini tuh Saya sama Pak Arthur tuh ketemu baru ini kedua kali ya Dua kali Ini kedua kali Dua kali Bahkan waktu pertama masukin kesini pun Belum ketemu Belum pernah ketemu Belum pernah ketemu Nah Pada saat saya sering ngobrol-ngobrol sama Pak Arthur Pak Arthur bilang Yuk kita Kita kasih nilai plus Di mobil ini Kebetulan memang ada Ada barangnya Gitu Jadi saya bilang Ya yu hajar deh Stok sunroof dari apa nih? Originalnya Originalnya Ada Ada Dua aja emang Pak Arthur ya Racun juga nih Barangkali nanti kebawahnya itu mau dibolongin juga Waduh 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 Buat kampanye Oke itu atas ya Kalo Bawah Kaki-kaki Kalo kemarin yang kita bahas tuh yang yang Dulu om Velg Intra Yang di custom Betul Kali ini kita pake velg BBS BBS betul Ukuran berapa nih om? 18 inringnya Lebar belakang 10 Depan 8,5 Ini ada ubahan khusus gak sih om Untuk mengaplikasikan velg yang ini Untuk dipasang di sini Kita gak ubah apa-apa PCD juga gak ada? Gak Langsung Adapter gak perlu? Gak perlu Oke Bisa masuk Cakep Cakep Nah untuk Ini om Ini mesin udah sehat pastinya ya Hmm Udah udah di test drive belum sih? Tadi pagi udah jalan Gimana? Oke sih So far oke Cuma memang ada beberapa minor Yang kita harus beresin lagi Ya Oke Tapi paling hanya tinggal beberapa Beberapa hari lagi lah selesai Amin Lo gak pengen gitu ini mesin udah V8 Kenal posnya dibingin nge-blar Boleh Jangan lah konfisinya udah kayak gini Biarin dia elegan Nanti Cinderella nya bertanda Iya jangan Jangan, jangan Kalau mau nge-blar main V8 Amerika Ayo Boleh Nanti kita saingin Gatsby Wah oke Oke Sip kayaknya Itu aja yang bisa kita bahas di episode ini Makasih udah nonton temen-temen Kalau kalian Pengen nanya-nanya lebih lanjut tentang Bengkel ini Ke Om Arthur Ada instagramnya Tentang mobil ini Ke Bro Cornelius Ada instagramnya juga Nanti gue tulis di bawah Makasih udah nonton Semoga Apa yang kita sampaikan di episode kali ini Bisa nambahin Wawasan, pengetahuan Dan Bikin kalian keracunan main mobil klasik Sebelumnya Apa tuh? Ada oleh-oleh dari Tegal Ini pasti orang-orang Tegal udah tau ya Kecap Cong yang? Bukan Oh kecap Kecap Juhwa ini Wah thank you loh Orang-orang khas Tegal nih buat Mas Alir Juhwa Juhwa Bacanya Juhwa Ini kecap juga gak kalah tua sama mobil ini 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 bisnis dari yang Saya generasi keempat Oke Ya Untuk temen-temen Kalau kalian pengen ngecap Pengen makan yang manis-manis di tanggal tua Nah Cocok Anak kos Nasi dan kecap Kecap So makasih udah nonton ya temen-temen Sampai jumpa di episode berikutnya Dengan konten-konten yang lebih seru Bye 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 bye